Hai Bravo Halo guys kembali lagi bersama saya tentunya di channel SM suara Manro teman-teman di kesempatan video ini saya akan berbagi ya sedikit kepada teman-teman semua Nah sebelum saya lanjut ke videonya ya bagi teman-teman semua jangan lupa untuk klik tombol like-nya share dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai tutorial atau informasikah ya tentang seputar song card V8 jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman Nah ada beberapa teman-teman kita ya rekan-rekan kita menanyakan di saya baik di IG atau Facebook ya teman-teman nah Bang ketika kami ingin merekam ya menggunakan song card V8 ini nah dan disitu kami menggunakan dua pitar dan satu vokal Nah jadi bagaimana solusinya agar kami bisa memonitoring ya untuk headset atau earphone kami masing-masing nah katanya seperti itu Nah jadi di sini saya akan memberikan solusinya ya alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk tambahan song card V8 ini Nah jadi kita butuhkan yang pertama adalah ya teman-teman memang kita harus mengeluarkan budget ya kan tidak kurang lebih ya 200 ribuan ya teman-teman tetapi di sini sudah sangat efisien sekali ya Nah di sini saya menggunakan ini teman-teman ya menggunakan Ultra Compact 4 channel stereo headphone amplifier nah ini ha 400 Nah di sini microarm ya Nah jadi di sini kita menggunakan alat tambahan ini teman-teman jadi kita bisa memonitoring ya satu-satu ya Nah jadi gini contohnya untuk monitoring si vokal untuk si gitar atau si bass dan lain-lain seperti itulah kurang lebihnya teman-teman dan sini terdapat inputnya nanti Nah jadi kita sudah bisa mengontrol masing-masing ya setiap kita masing-masing menggunakan headphone sudah kita bisa kontrol dengan masing-masing ya Nah ini level 1 disini level 2 yang ini tiga empat Nah jadi kita bisa memasukkan headphone atau headset ada empat port disini ya port jack soket jack akai ya nah trrs ini teman-teman Nah jadi yang dibutuhkan lagi adalah seperti ini teman-teman ya converter adapter yang tipe trs ya tip ring slide nah ini stereo ya Nah jadi untuk output input dan output yang ada di sebuah headphone amplifier ini itu adalah stereo Nah perlu dicatat ini adalah stereo dan bukan mono nah ketika kita menggunakan ini ya hasilnya akan bunyi sebelah teman-teman karena disini dia tipe TS ya tip slide artinya mono Nah jadi kita harus menghubungkan yang stereo ini nah karena disini dia memakai 6,5 mm ya jadi kita harus menghubungkannya ke sini ya ketika kita menggunakan headset Nah kalau headset kan teman-teman sudah tahu kalau headset kan dia kita bisa menghubungkannya tipe nya itu TRRS ya yang 3,5 mm Nah jadi kita harus membutuhkan yang kedua ini adalah converter adapter yang seperti ini dan banyak tipe yang lainnya ya teman-teman Nah ini banyak dijual di toko online ini saya beli kurang lebih 220 kalau tidak salah teman-teman Nah nanti akan saya coba cari linknya ya saya taruh di deskripsi video nah ini dan ada berbagai macam merek ada Alctron ada juga Behringer ya Nah ini yang saya beli yang murah-murah saja teman-teman tapi ia sudah sangat berfungsi sekali Nah jika teman-teman teman-teman rasa ini ada noise ya teman-teman bisa bikin kabel seperti ini saya buat ya tapi noise ketika ini volume diangkat full teman-teman nah jadikan jarang kita menggunakan volume diangkat full nanti uping kita bisa peka juga kan Nah jadi paling tidak saya menggunakannya jarum jam 12 bahkan jam sampai kurang lebih jam 2 atau jam 1 di sekitaran situ teman-teman tergantung selera kita lah untuk mendengar pendengaran kita ya Nah jadi yang dibutuhkan lagi yaitu kabel aux Nah yang tipe TRS ya teman-teman nah tipe TRS ini banyak juga dijual di pasaran ya ini di sering juga saya temukan teman-teman ini kabel-kabel seperti ini TRS ini kabel aux ini banyak juga di counter-counter HP ada juga nih teman-teman di dalam box-box yang seperti permen itu nah disini banyak tuh disana teman-teman Nah oke Nah untuk cara penginstalasiannya ya sangat gampang dan sangat simpel sekali Nah jadi teman-teman bisa kita ambil dari outputnya yang ada di earphone yang ada di earphone ini teman-teman output yang ada di earphone speaker earphone speaker ini nah jangan diambil dari headset nah disini ketika kita mengambil dari headset ada beberapa soundcard V8 ketika dihubungkan untuk mic condensernya ini tidak berfungsi teman-teman input mic condensernya ini jadi tidak berfungsi begitu juga sebaliknya ya Nah kalau soundcard V8 saya ini ketika saya masukkan headset teman-teman disini nah untuk eh vokalnya yang di mic yang ada di headset ini tidak bunyi kalau nggak salah teman-teman atau sebaliknya nah kurang lebih seperti itu jadi kita mengantisipasi ambil dari earphone speaker nah jadi output earphone speaker kita tancapkan Nah setelah itu kemudian ya ujungnya ini kita hubungkan ke salah satu eh salah satu kita hubungkan ke sini teman-teman nah jadi converter adapter ini ya dihubungkan ke jack aki yang ujungnya ini ya Nah kemudian ini kita hubungkan ke input yang ada di headphone amplifier ini kita hubungkan ke headphone amplifier nah karena stereo ya jadi kita masukkan nah seperti ini nah jadi teman-teman sudah tinggal gampang sekali ya untuk memonitoring satu-satu ya perorangan nah jadi dari 1234 ini sudah bisa kita monitoring Nah kalau teman-teman memakai headset ya Nah kita butuh lagi satu lagi namanya yang namanya adapter ya converter adapter yang seperti tadi kita masukkan ke input amplifier ini teman-teman headphone amplifier ini ya seperti biasa kita hubungkan langsung ya kita kita tinggal pilih mau di channel berapa channel 1 ya atau channel 2 ya terserah teman-teman kalau headphone ini biasanya ada yang headphone yang sudah memiliki ya yang sudah memiliki eh langsung ya kabelnya ini ya kabelnya ini langsung sudah memiliki jack aki teman-teman ya sudah memiliki jack aki yang 6,5 mm nah jadi kita tidak usah lagi menggunakan adapter 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 ini yang 6,5 mm ke 3,5 mm ini nah setelah itu ya udah kita hidupkan disini menggunakan power supply ya yang disini menggunakan 12 volt menggunakan 12 volt DC teman-teman nah ini sudah bisa berfungsi ya ketika kita menghubungkan seperti ini saja nah sudah bisa digunakan teman-teman jadi untuk pertanyaan dari teman-teman kita ya solusinya kita memang harus mengeluarkan sedikit budget lagi ya walaupun ya tambahan kira kurang lebih ya 200ribuan tetapi ini bukan hanya berfungsi untuk di soundcard saja teman-teman bisa berfungsi di mixer nah jadi ini ibaratnya ini tujuan kita membelinya bukan hanya untuk soundcard V8 saja ya nah jadi kurang lebih seperti inilah caranya ya teman-teman baik jangan lupa untuk klik tombol like-nya share dan subscribe nya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya baik sampai jumpa di lain kesempatan bravo